Kita alami setar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa arus balik di Terminal Pasir Hayam, Cianjur masih tinggi. Colon penumpang di dominasi warga dari Cianjur Selatan yang akan kembali ke tempat pekerjaannya di Jakarta dan sekitarnya. Bahkan ribuan colon penumpang arus balik sempat terlantar berjam-jam menunggu kedatangan mobil bus dari Jakarta yang mengalami keterlambatan datang. Inilah ribuan colon penumpang arus balik di Terminal Pasir Hayam, Cianjur sejak Sabtu pagi hingga siang masih menumpuk di lokasi Terminal Pasir Hayam, Cianjur. Sekitar 2.000 colon penumpang arus balik bertujuan kembali ke Jakarta, Bogor maupun Bekasi. Namun angkutan bus jurusan Cianjur, Jakarta mengalami keterlambatan datang ke Terminal sehingga ribuan penumpang pun halus rela menunggu hingga berjam-jam. Bahkan saat datang mobil bus, para colon penumpang langsung memburunya hingga seling berlarian dan berdesak-desakan. Calon penumpang mengaku, sudah satu jam menunggu di Terminal untuk menunggu kedatangan kendaraan bus. Selain itu, mereka juga mengaku memilih untuk kembali hari ini ke tempat pekerjaannya di Jakarta. Pasalnya, hari Senin harus sudah mulai masuk kerja. Aku mulai ke Jakarta. Mau kembali bekerja begitu? Iya. Kenapa enggak kemarin-kemarin? Soalnya kan di, apa sih, bukannya kan sistem kerjanya kan hari besok, hari Senin bukannya. Sementara menurut Kepala Terminal, calon penumpang yang akan kembali ke perantauannya yang masing-masing sudah terjadi sejak tiga hari setelah lebaran, meskipun sudah mulai masuk kerja. Khusus di Terminal Pasir Ayam, kita pantau dari pergerakan masyarakat yang pulang, terutama tujuan Jakarta, Merak, Bekasi. Ini ada, masih banyak lah. Masih banyak. Pihak Terminal mencatat, tiga hari setelah lebaran, 7.300 penumpang arus balik sudah kembali ke Jabodetabek. Sementara calon penumpang hari ini yang diperkirakan 1.500 hingga 2.000 penumpang yang akan kembali ke Jakarta setelah merayakan hari raya lebaran di kampung halamannya. Heri Setiawan, Bandung TV